Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan kafiran tayiban mubarakan fihi Kama yuhibu Rabbuna wa yardahu Wa sallallahu wa sallama Wa baraka ala asyarafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Para pemirsa salam TV yang berbahagia Ikhwan dan akhwad, bapak dan ibu Dimanapun antum-antumnya berada Yang masih setia dan terus memantengi Acara demi acara yang disajikan Dan disiarkan di salam TV sahabat Keluarga muslim semuanya Dapat mengambil manfaat dan faedah Dari apa yang disampaikan Termasuk kajian kesayangan kita Pada saat ini adalah Kajian syarah kitab al-aqidah al-wasutiyah Yang disyarahkan oleh asyikh Muhammadin salih Al-Wataymin rahimahallahu ta'ala Rahmatan wa siatan Pada pertemuan kita Kali ini kita akan lanjutkan Terkait dengan beberapa prinsip atau usul Yang diselesihi oleh ahlu sunnah wal jamaah Terhadap pirqah-pirqah Ataupun sekte-sekte yang ada di dalam Islam Kita tahulah bahwa sekte dalam Islam ini Sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW Dalam hadis yang para ulamak berjudul Dengan hadis iftiroqil ummah Bahwa Kecah umat ini akan pecah menjadi 73 golongan Semuanya terancam neraka kecuali satu Talmirul N dikatakan Jadi itu intinya ya Bahwa memang yang Orisinal yang benar-benar bersanad Akidahnya Bersanad ibadahnya Bersanad akhlaknya Bersanad muamalahnya Sampai Rasulullah SAW Ya satu ini Yaitu ahlu sunnah wal jamaah yang orisinal Begitu kira-kira Yaitu mereka-mereka yang mengembalikan Pemahaman Al-Quran Dan sunnah Menurut pemahaman salafil ummah Para sohabat Dalam perkara akidah Dalam perkara ibadah Dalam perkara akhlak Dan muamalah Nah diantara Ada lima usul kan Yang dijanjikan waktu itu Sudah kita ambil Tiga usul ya sebelumnya Nanti kita akan masuk ke usul yang keempat Saya akan Meroja'ah sedikit Supaya Menyegarkan ingatan kita kembali Agar Semua kita ini Kembali Terapa ya Terpanaskan Gitu kira-kira ya Nah yang pertama adalah Babul asma' dan sifat Terkait dengan bab asma' dan sifat Itu Ahlu sunnah wal jamaah Menyelisihi ahlu ta'atin Dari kalangan jahmiah Dan ahlu tamthil Dari kalangan al-musyabbiha Itu Kemudian Yang kedua adalah Af'alullah Perbuatan Allah Ini ahlu sunnah Di tengah-tengah Antara Pirqah al-Jabariyah Dan Al-Qadariyah Ya Itu Sudah kita sampaikan Pada pembahasan-pembahasan sebelumnya Yang ketiga Yang terakhir Yang sebelum episode ini Adalah Al-Asulathalis al-Wa'id Tentang ancaman Nah disini juga Ahlu sunnah wal jamaah Yang original itu Berada di tengah-tengah Antara Pirqah al-Murjiah Satu sisi Dan Pirqah wa'idiyah Dari kalangan Qadariyah Dan yang lainnya Pirqah Murjiah ini Secara umum adalah Mereka yang Irja Asal kata murjiah itu Irja Arja Hamzah Ya bukan murjiah Bukan pakai in Bukan pakai harfu in Bukan huruf in Tapi huruf hamzah Jadi Murjiah Nah Murjiah artinya arja Artinya akhor Mengakhirkan Maksudnya disini apa Karena mereka mengakhirkan Ya Mereka tidak memasukkan Amalan itu Bagian daripada keimanan Artinya Iman menurut mereka Al-amalu Lesat minal iman Iman itu Amalan itu Bukan termasuk bagian dari iman Yang dikatakan iman itu Pengakuan di dalam hati aja doang Gitu Kalau hatinya beriman Ya udah selesai Maka Mereka menyimpulkan Bahwa Inna fa'ilal kabirati Kazani Wasariq Wasyari Bilhamri Wa qati antariq La istahiku Duhulan nar Duhulan mu'abadan Pelakuluh sebesar Seperti penzina Peminum Pencuri Peminum Khamar Qati antariq Perampok Begal Dan lain-lain Itu menurut mereka Gak bisa Masuk neraka Ya La istahiku Duhulan nar Gak bisa Mereka ini Masuk neraka Pun kalau masuk La dukulan mu'abadan Wala mu'akatan Kata mereka Gak bisa masuk Ya Apakah masuknya itu Secara Lama Dalam waktu yang lama Selama-lamanya Atau Hanya Berapa waktu Gak Gak ada mereka ini masuk Gak gitu Selama tidak sampai Kepada batasan Kekufuran Kekapiran Kalau kapir Dia sudah menurut mereka Itu bahaya imannya Tapi kalau hanya sekedar Ya minum Khamar Zina Kemudian Ya mencuri Apapun itu Yang Al-Muhim Al-Kabair Gitu ya Itu tidak akan Membahayakan iman Menurut mereka Dan iman mereka Tidak terganggu sedikit pun Ini Inilah yang diselesai oleh Ahlusna wal-jamaah Ahlusna wal-jamaah Mengatakan Al-imanu Yazidu Wayangkus Iman itu bertambah Dan berkurang Yazidu Iman itu bertambah Dengan ketahatan Dan berkurang Dengan kemaksiatan Nah Begitu ya Nah Itu satu sisi Jadi ini mereka Mengeluarkan Apa namanya ini Iman itu Amadan itu Bagian dari iman Jadi kalau orang sudah Mengatakan beriman Ya sudah selesai Gak mesti beramal Gitu ya Nah Di sisi lain Ada wa'idiyah Wa'idiyah ini tentu Kontra Persus Ya Daripada Murjiah Mereka mengatakan Setiap pelaku besar Jadi menurut mereka Murjiah Udah Oke Lawannya Adalah Wa'idiyah Wa'idiyah Mengatakan Sebaliknya Pelaku dosa besar Ya Itu Apa namanya ini Kalau dia tidak bertawabat Kepada Allah Sebelum wapatnya Artinya dia Ada orang yang meninggal Dan orang yang meninggal Ini membawa dosa besar Menurut Orang-orang Wa'idiyah ini Adalah Dia itu Ahli neraka Kalau dia mencuri Ya Dia ahli neraka Selama-lamanya Kalau dia Minum khomar Maka dia ahli neraka Mukhaladan Kholidan Mukhaladan Dia akan kekal selamanya Di sana Itu menurut persi mereka Ya Wa'idiyah Ah Gitu ya Wa'idiyah ini Termasuklah Di dalamnya Mu'tazilah Dan Khawarij Karena Khawarij Dan Mu'tazilah Khawarij Dan Mu'tazilah Dalam perkara ini Punya kesamaan Gitu ya Baik Jadi intinya ini Dua-dua tidak benar Tidak benar Satu terlalu Mudah Memudahkan Satu lagi Terlalu Memaksakan Atau terlalu Apa ya Terlalu Terkeras Satu terlalu lembek Satu terlalu keras Gak benar ya Yang benar adalah Sedang-sedang Tidak terlalu keras Tidak terlalu Lembek Atau Keras pada tempatnya Lembek pada tempatnya Gitu ya Itu intinya Jadi Sementara Al-Sunnah mengatakan Tidak Jadi kita mengambil Dua-duanya Kita mengambil Nas-nas tentang Ancaman Oke Kita juga mengambil Tentang nas-nas Atau teks-teks Yang terkait dengan Janji Maka bagaimana Meramunya Dua-duanya Kita ambil tuh Teks-teks Al-Quran Dan Sunnah Yang terkait dengan Ancaman kita ambil Teks-teks Al-Quran Dan Sunnah Terkait dengan Berjanji Kepada mereka Yang beriman Kita juga ambil Bagaimana Cara meramu Dan Menggabungkannya Mengkompromikannya Maka mereka Mengatakan Adalah Ini yang Waktu itu Saya kira Tidak kita sampaikan Karena keterbatasan Dari waktu kita Sehingga saya Demikian ya Maka mereka Mengambil Dari Nas-nas Al-Waadi Yaitu Janji Kepada mereka Yang beriman Yang berisah Yang mereka Akan Jadikan Bentahan Kepada Para Orang-orang Yang Terlalu Mengambil Sisi Ancamannya Jadi Dalil-dalil Yang Wa'ad Yaitu Janji Itu Mereka Jadikan Dalil Untuk Menolak Atau Untuk Membantah Para Kelompok Wa'idiyah Yang mereka Ini hanya Mengandalkan Tentang Wa'idiyah Ancaman Ancaman Mereka Hanya melihat Ancaman Tapi Janji Dan lain-lain Gak pernah Mereka Lihat Sementara Nas-nas Yang terkait Dengan Wa'idiyah Atau Kita Katakan Ancaman Itu Mereka Jadikan Bantahan Kepada Kepada Murgi'ah Yang Murgi'ah Tadi kan Mengatakan Gak apa-apa Kamu Maksiat Yang penting Kamu Beriman Sudah Cukup Maksiat Tidak Membahayakan Iman Mereka Tidak Mengambil Nas-nas Yang terkait Dengan Ancaman Gitu Nah Mengatakan Pelaku Dosa Besar Itu Sudah Berhak Dia Untuk Masuk Neraka Sudah Layak Niorang Sudah Pantas Niorang Sudah Patut Niorang Untuk Masuk Neraka Pelaku Dosa Besar Agar Kita Tidak Menyempelikan Atau Tidak Meningalkan Nas-nas Tentang Ancaman Meskipun Dia Terancam Berhak Niorang Masuk Neraka Tapi Kita Tidak Mengatakan Dia Kekal Dalamnya Agar Kita Tidak Menyempelikan Dan Tidak Mendengalkan Tentang Nas-nas Tentang Janji Jadi Dua-duanya Kita Ambil Kita Ambil Nas Al-Wa'id Wal-Wa'ad Yaitu Tentang Ancaman Dan Tentang Janji Tentang Ancaman Berarti Pelaku Dosa Besar Terancam Dengan Api Neraka Dan Dia Berhak Untuk Memasukinya Tetapi Keberadaan Dia Dalam Api Neraka Itu Tidak Bersifat Kekal Dan Abadi Tentu Akid Halus Jamaah Adalah Pelaku Dosa Besar Kalau Dia Masuk Neraka Nerakanya Itu Tidak Selama-lamanya Dia Suatu saat Akan Keluar Kapan Ketika Dia Menyelesaikan Adab Hukumannya Sesuai Dengan Dosa Yang Dia Lakukan Jadi Dia Sehingga Sebentar Untuk Menyelesaikan Perkara-perkaranya Baru Nanti Setelah Itu Dia Akan Dimandikan Di Sungai Sebelum Dia Akan Dimasukkan Kepada Surga Sehingga Kalau Kita Baca Hadis Jahan Hadis Yang Menceritakan Tentang Orang-orang Yang Keluar Dari Neraka Jahannam Setelah Mereka Berjuang Berapa Lamat Ya Nggak Tahu Kita Dalam Api Neraka Karena Untuk Membalas Ataupun Apa Namanya Menyelesaikan Hukuman Dosa Yang Pernah Mereka Lakukan Di Atas Permukaan Bumi Ini Jadi Ahlus Nah Wal Jamaah Ini Di Tengah Tengah Was Satun Di Tengah Dia Tentang Al-Wa'id Itu Tentang Ancaman Itu Mereka Tidak Hanya Fokus Pada Ancaman Dan Mereka Tidak Hanya Fokus Juga Pada Janji Tapi Mereka Bagaimana Mengkompromikan Dan Merajut Antara Ancaman Dan Janji Sehingga Keluarlah Satu Statement Mereka Bahwa Pelaku Dosa Besar Oke Mereka Tidak Ancam Masuk Neraka Kotoh Pun Kalau Mereka Masuk Mereka Tidak Akan Kekal Selama Lamanya Itu Dia Terkait Dengan Bahasan Kita Yang Lalu Mungkin Sedikit Agak Panjang Karena Waktu itu Gantung Saya Seingat Saya Gantung Sedikit Sehingga Ini Kita Dudukkan Begitu Kita Masuk Al-Mu'alifah Al-Asul Rabi' Yaitu Asal Atau Prinsip Yang Keempat Asma'ul Iman Wad-din Asma'ul Iman Wad-din Tentang Nama-nama Iman Dan Agama Ini Asma'ul Jama'ah Akan Berada Di Tengah Bagaimana Tentang Asma'ul Iman Wad-din Ini Kita Lihat Nah Di Dalam Asma'ul Iman Nama-nama Iman Dan Din Agama Itu Ahlus Nah Berada Di Tengah Antara Haruriah Haruriah Itu Bagian Daripada Khawarid Sesungguhnya Dan Muktazilah Jadi Ada Asal Jama'ah Akan Berdiri Antara Haruriah Dan Muktazilah Dan Diantara Mujiah Bagaimana Itu Selengkapnya Kita Sampaikan Asyarah Syarahnya Hadapi Babil Asma'ul Din Ini Terkait Dengan Nama Dan Agama Ini Bukan Tentang Hukum Yang Bukan Tentang Hukum Hukum Yang Dia Itu Adalah Janji Dan Ancaman Bukan Itu Nanti Akan Kita Lihat Tentang Tentang Bagaimana Asma'ul Iman Dan Din Ini Selengkapnya Nanti Akan Kita Jelaskan Tapi Yang Satu Ini Jangan Kemana Bertahan Terus Di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim Selengkapnya Al-Fatihah 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 Ini terkait dengan nama-nama Ya bab tentang nama-nama dan agama Ini bukan Bab tentang hukum-hukum Yang dia itu adalah Ancaman Yang dia itu adalah janji dan ancaman Pelaku dosa besar itu apa kita namakan? Apakah kita namakan dia orang yang beriman atau dia orang kapir? Itu yang mau kita dudukkan gitu kira-kira Nah sebelumnya ini kan kita katakan bahwa Ada Perbedaan ya Tentang Apa namanya ini? Murjiah Dan wa'idiyah Dari kalangan Kodaria Ya Itu sudah kita sampaikan bahwa Murjiah mengatakan iman itu Ya maksiat itu tidak akan mempengaruhi iman Dan amalan itu bukan bagian dari iman Maka kalau pelaku dosa besar itu dia beriman Ya Dia tidak akan masuk neraka pun Nah gitu kan Nah sementara wa'idiyah Yang mereka memegang teguh dengan Hanya nas-nas ancaman Mereka mengatakan yaudah pelaku dosa besar itu kekal dong Dia dapatin neraka Nah apakah dengan statement-statement mereka ini Bagaimana kita menamakan orang yang melakukan dosa besar ini? Apakah kita katakan dia pelaku? Apakah kita katakan dia beriman? Atau kapir? Itu-itu-itu Itu mundur kejar Gitu kira-kira ya Taib Wa'ahlu sunnah tiwasatun fihi bayna ta'ifataini Ahlu sunnah wal jamaah itu Selalu berada di tengah Antara dua kelompok ini Al-haruriyah wal-mu'tazilah Antara haruriyah dan mu'tazilah Min wajihin dari satu sisi Wal-murji'ati al-jahmiyati min wajihin Sementara murji'ah al-jahmiyah itu dari sisi yang lain Jadi Ahlu sunnah wal jamaah akan berada di Dua kelompok yang ekstrim Ekstrim kanan dan ekstrim kiri Gitu kira-kira ya Haruriyah mu'tazilah Haruriyah dan mu'tazilah satu sisi Dan ada murji'ah jahmiyah dari sisi yang lain Bagaimana mereka ini? Kita lihat Fal-haruriyah wal-mu'tazilah tu akhrajuhu minal iman Kalau haruriyah Ini kelompok sektir daripada khawarit sesungguhnya Haruriyah dan mu'tazilah mereka mengeluarkan Mereka mengeluarkan pelaku lusa besar itu dari iman Oke Yaudah gak ada iman lagi Selesai udah Lakinnal haruriyah taqalu Tapi haruriyah Yang kawan si mu'tazilah ini Haruriyah Qalu mereka mengatakan Innahu kafirun yahillu damuhu wa maluhu Ini Sungguhnya pelaku lusa besar itu Kafir Yahillu Halla yahillu Yahillu damuhu wa maluhu Hal darahnya dan hartanya Walihada kharaju ala la'imah Wa kafirun nasa Oleh karena itu berdasarkan pendapat mereka ini Mereka khuruj Ya Dari a'imah Kenapa keluar mereka dari Pemerintah Karena mereka menganggap bahwa Pemerintah itu Halal darahnya dan Hartanya Menurut mereka begitu Ya Wa kafirun nasa dan mereka mengkapirkan manusia Di luar kelompok mereka Nah itu dia Haruriyah ini Ya Itu Jadi ekstrim bener ya Jadi haruriyah dan mu'tazilah mereka mengeluarkan pelaku lusa besar itu dari Dari iman Tapi haruriyah lebih ekstrim lagi Bukan hanya dikeluarkan dari iman dianya Tetapi juga dia kafir Halal darahnya dan hartanya Dan mereka pun memberontak para Para pemimpin Dan mereka mengkapirkan manusia di luar Kelompok mereka Oke Wa amal murjiah jahmiah Oke ya Jadi Kelompok yang pertama tadi Yaitu haruriyah dan mu'tazilah mereka mengatakan Pelaku lusa besar tidak ada lagi imannya dia Bahkan haruriyah tegas mengatakan dia kafir Haa gitu ya Wa amal murjiah al jahmiah Ada pun murjiah al jahmiah Faqhola faqhola fuha'ula Maka mereka menyelisihi mereka Ya Murjiah jahmiah Maka mereka itu Menyelisihi mereka Artinya Jahmiah murjiah Itu Lawan daripada Haruriyah mu'tazilah Haa gitu Maka bagaimana Wa qalu Mereka mengatakan Huwa mu'minun Kamilul iman Pelaku lusa besar itu Dia itu Beriman Kamilul iman Sempurna lagi imannya Haa ya Jadi kalau disana tadi Ekstrim kiri Ini ekstrim kanan Gitu kira-kira Yang pertama tadi Udah Imannya udah gak ada Menurut Haruriyah dan mu'tazilah Dia kafirlah Apa lagi Haa gitu ya Kalau murjiah jahmiah Kok sedikit apa Lembut ya Mereka mengatakan ya Dia iman Bukan hanya dia bersedang beriman Dia bukan hanya dia Sebagai seorang beriman Bahkan kami menurut iman Mereka istilah mereka Sempurna imannya Ini nih Orang yang sempurna imannya Ya Dia mencuri Dia yang berzina Dia yang minum khamar Dan dia yang membunuh jiwa Dan dia yang Memotong Artinya merampas di jalanan Membegal di jalanan Ya Ada lima itu kan Dia lah yang mencuri Dia lah yang berzina Dia yang minum khamar Dia yang membunuh jiwa Dia yang Begal orang Gitu di jalan Dia perampok apalah Itu namanya Wanaqululahu Kami mengatakan baginya Menurut Murjiah jahmiah Anta mu'minun Kamilun iman Engkau itu Wahai Penzina Wahai pencuri Wahai bidum khamar Wahai yang Pembunuh Wahai pembegal Anta mu'min Kamilun iman Engkau itu orang yang beriman Dan imanmu sempurna Allahu Akbar Seperti seorang laki-laki Yang melakukan semua Kajibannya Dan melakukan hal yang sunnah Dan dia menjauhkan diri Dari perkara yang haram Artinya sama Antum ini berdua ini sama Yang satu penuh dengan ketahatan Yang satu penuh dengan maksiat Tapi dua-duanya ini Kamilun iman Anta Wahua fil imani Sawa engkau dan dia Dalam perkara iman Sama aja Nah itu dia Jadi Amalan itu Gak akan mempengaruhi iman Gak akan membahayakan iman Dan gak akan mengotak Ngati iman Gitu kira-kira Menurut mereka Jadi enak kan Ya kalau orang yang Gak Gak mengertik Ya akan termakan Dengan syubahat Seperti ini Oh iya ya Jadi Kalau kita maksiat pun Gak akan apa-apa Iman kita Nah ini Ini berbahayanya Pemahaman yang seperti ini Dan ini merusak Akidah Islam Ya Faha ula'i wa ula'i Ka'aladziddi Fil ismi Wafil hukmi Maka mereka Artinya Haruriah dan Mu'tazilah Dari sisi Satu sisi Dan Murjiah Jahmiah dari sisi yang lain Itu mereka berlawanan Pada perkara apa? Fil ismi Dalam penamaan Wafil hukmi Dan dalam hukum Beda kan? Kalau dari Haruriah Kalau dari pelaku lusur besar Menurut Persi Haruriah Dan Mu'tazilah Liak Adalah Tidak ada lagi iman Dan dia dihukumi Sebagai kapir Oke Oke itu dia La imanallahu Tidak ada imannya Dan dia kapir Jadi Mereka pertama Namanya itu adalah La imanallahu Tidak ada keimanannya Dan dia dihukumi Sebagai kapir Oke Sementara Apa namanya ini? Murjiah Jahmiah Enggak Murjiah Jahmiah Enggak Murjiah Jahmiah Mengatakan Enggak adalah Kamil iman Enggak imanmu sempurna Dan dihukumi Sebagai mu'min Ah gitu Dan dia mu'min Namanya mu'min Dan dihukumi Sebagai kamil iman Kalau tadi sana enggak Dihukumi dia kapir Namanya orang kapir Dan dia dihukumi Sebagai La imanallahu Tidak ada iman baginya Kalau ini enggak Sebaliknya Totalitas Jadi berseberangan 360 derajat Kontras betul Jadi tidak ada lagi Pertemuannya Gitu ya Wa ammal mu'tazilah Faqalu Ada pun mu'tazilah Jadi satu sisi tadi Haruriahnya Kalau mu'tazilah Dia akan memberikan Sedikit pandangan Lebih gitu Terkait dengan itu tadi Wa ammal mu'tazilah Faqalu Mu'tazilah mengatakan Meskipun mu'tazilah Itu punya kesamaan Yang besar Dengan haruriah Kan begitu Terkait dengan pandangan Pelaku dosa besar Wa ammal mu'tazilah Faqalu Ada pun mu'tazilah Mereka mengatakan Apa mereka katakan Fa'ilul kabirati Khuraja minal iman Pelaku dosa besar itu Udah keluar dari iman dia Udah Enggak ada lagi Imannya udah keluar Walami adekul fil kufri Tapi juga Dia tidak masuk Kedalam kekupuran Nah gitu Oke Pelaku dosa besar Keluar dari iman Tapi juga Belum masuk dia Kepada kekapiran Memang dia Keluar dari iman Tapi belum menyampe Juga kepada kekapiran Gitu gira-gira Fa'huwafiman zilatin Bainaman zilteni Menurut mu'tazilah Orang yang pelaku dosa besar itu Memang dia Keluar dari iman Dia tidak lagi Danggungkan Sebagai orang beriman Tetapi dia juga Tidak masuk Kepada Kepada kekapiran Fa'huwafiman zilatin Bainaman zilteni Maka dia berada Di satu tempat Ya Di antara dua tempat Artinya berada Di satu posisi Dari dua posisi yang ada Man zilatin Bainaman zilteni Dalam satu posisi Atau tempat Berada di antara Dua tempat itu Kami tidak berani Mempunis orang ini Pelaku dosa besar ini Dia itu kapir Meskipun Menurut mereka ini Adalah Dia sudah keluar dari iman Dan tapi belum masuk Kepada kekupuran Begitu Berdasarkan itu Mereka tidak berani Menetapkan mereka Dia ini kapir Tidak berani Dan kita juga Tidak berani Mengatakan Bahwa dia adalah Orang beriman Sementara Dia melakukan Perbuatan dosa besar Artinya Satu sisi juga Kita Dari satu sisi Mereka Tidak berani Mengatakan Mereka ini kapir Terlaku dosa besar Itu kapir Tapi dia berada Di antara Berada di satu Man zilat Bainaman zilat ini Begitu ya Dan satu sisi juga Kita gak berani Mengatakan Menurut mu'tazilat Dia mu'min Bagaimana kita berani Mengatakan Dia mu'min Sementara dia pelaku Dosa besar Begitu ya Dia berzina Dia mencuri Dan dia minum khomar Dan mu'tazilat mengklaim Kami adalah manusia Yang paling bahagia Dengan kebenaran Menurut mereka ya Kaminilah yang Sebagai pelopor kebenaran Ya kan Mengapa demikian Karena pelaku dosa besar itu Menurut mereka Betul Dia keluar dari iman Tapi juga gak masuk Pada kekupuran Jadi di mana posisinya Posisinya itu Berada Man zilat Bainaman zilat ini Berada di Satu man zilat Satu kedudukan Di antara kedudukan yang Di antara dua Kedudukan yang ada Jadi tengah-tengah Gitu lah kira-kira Ya Hakikatan Menurut Asyik Muhammad Ibn S.W.T Sebenarnya Sebenarnya Bahwasannya mereka Apabila mereka mengatakan Menurut Asyik Muhammad Ibn S.W.T Hakikatnya Bahwa mereka Mereka Mu'tazilah Apabila Mereka Mengatakan Sungguhnya Pelaku dosa besar ini Tidak sama Derajatnya Bersama seorang Mu'min yang dia Rajin ibadah Pakal sodaku Itu sudah benar Nah gitu Kalau rasa Andriah Mu'tazilah Mu'tazilah ini Satu sisi kawan Dia dengan Haruriah Haruriah mengatakan Pelaku dosa besar itu Tidak ada imannya lagi Udah Dia dihukum Dia berkapir Nah kan gitu Tapi Mu'tazilah punya pandangan Meskipun Secara umum Kita samakan Mereka yang Dalam satu Rombongan Gitu-gitu ya Tapi Mu'tazilah punya Pandangan tersendiri Bahwa Pelaku dosa besar itu Emang dia keluar dari iman Tapi juga gak masuk kepada Kekapiran Tapi ini lancur kan Sebenarnya Karena Kalau gak kapir Iman kan gitu sejatinya Ini mereka bilang Enggak Kalau dia sudah beriman kian Lalu dia keluar dari Keimanannya Dia gak kembali Ke kapir gitu Kira-kira Tapi dia berada Di stop di suatu tempat Namanya Manzilah Baina Manzilah Taini Nah gitu kira-kira ya Hakikatnya Kata Asyik Muhammad Salim Al-Faymin Rahimah Allah Iza qalu Kalau lah Senenya Mu'tazilah Dia mengatakan Inna hadalai Tasawama Mu'min Abid Mereka mengatakan Bahwa pelaku lusur besar itu Tidaklah sama Kedudukannya Bersama dengan Seorang mu'min Yang rajin ibadah Kepada Allah Pakau Saudaku Benar mereka ini Kalau hanya Berhenti disitu Gitu kan Kalau hanya Berhenti disitu Lakin Kau nuhum Yukhriju Nahum Minal iman Tetapi Keadaan mereka Mu'tazilah Yang mengeluarkan Pelaku besar Dari iman Kemudian mereka Menjadikan Bagi orang yang Beriman Yang menurut Mereka keluar dari Keimanannya Mereka menjadikan Baginya satu Manzilah Satu kedudukan Di antara dua Kedudukan yang ada Bida'atun Majaat Fi kitabillah Walafi sunnati Rasulihi Satu bidah Yang tidak pernah Ada dalam Kitab Allah Dan tidak pernah Ada dalam Sunnah Rasulillah Sallallahu Alihi Wasallam Itu intinya Jadi kata Asyik Muhammad Bersallahu Rahimahullah Jika sajalah Mu'tazilah ini Berhenti Dalam Pernyataan mereka Bahwa Orang pelakul Sebesar itu Ya gak Sama lah Dengan orang yang Mumin Yang rajin Beribadah Yaudah benar Tapi mereka Ya Mereka Tidak hanya berhenti Disitu Mereka mengatakan Dia ini udah Keluar dari Iman Kemudian mereka Membuat Satu Manzilah Kedudukan Bagi dia Yang disebutkan Manzilah Baina Manzilatini Satu kedudukan Di antara Kedudukan yang ada Itu Hal itu Tidak pernah ada Dalam kitab Allah Dan juga Dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Semua dalil Dari Al-Quran Dan sunnah Al-Fahmi Salam Tidak ada Melunjukkan Bahwa ada Disana Satu Manzilah Di antara Dua Manzilatini Tidak ada Satu kedudukan Atau posisi Di antara Dua posisi Yang ada Gak ada Imam kafir Imam mu'min Imam Muslim Imam Imam kafir Imam kaya Imam miskin Imam laki-laki Imam perempuan Gak ada Baina-baina Gitu kira-kira Pondisnya jelas Gitu ya Gitu ya Imi Ning Kita lihat dalam firman Allah SWT Qaqawlihi Qaqawlihi ta'ala seperti firman Allah SWT Wa inna aw iyaakum la'alahu dan aw fi dalalim mubin Dalam surah sahabat 24 Dan sesungguhnya kami atau kalian La'ala hudan berada di atas kebenaran Atau berada dalam kesesatan yang nyata Itu aja Kalau gak berada kebenaran ya kesesatan nyata Gak ada di antara manzilah bena manzilah teh ini Di antara dua posisi Dalam satu posisi dan di antara dua posisi yang ada Gak ada Gak ada satu posisi Yang posisi ini berada di antara dua posisi yang ada Gak Imaq antum berada di atas petunjuk Atau berada dalam kesesatan yang nyata Itu doang titik gak ada yang lain Haa gitu Jadi Semua ini menunjukkan bahwa tidak ada Kerudukan di antara kerudukan yang ada Gak ada itu Gak ada Haa gitu kira-kira ya Qawlihi ta'ala seperti firman Allah SWT Wa inna Ya Wa inna Au iyakum la'alah hudan Au fi dolal imbin Ya Kami dan kalian itu Berada di atas petunjuk Atau kesesatan selesai Dan firman Allah SWT Dalam surah sahabat 24 Dan juga firman Allah SWT Tidak ada Setelah kebenaran itu Kecuali hanya kesesatan Yunus ayat 32 Nah Dalam surah Yunus 32 ini jelas Kalau anda gak berada di atas kebenaran Berarti anda berada di atas kesesatan Kalau yang anda sampaikan itu kebenaran Berarti anda Bukan di atas kesesatan Tapi kalau yang kesesatan yang anda sampaikan Maka Tidak ada yang namanya kebenaran Itu aja Tidak ada setelah kebenaran itu Kecuali kesesatan Jadi gak ada manzila benda manzila ta'ini Gitu loh Itu mau dinapikan dari ayat-ayat yang dibawakan ini Ya Ima Petunjuk atau kesesatan Ima kebenaran atau kesesatan Itu aja Pilih di antara dua Wa qawluhu ta'ala Dan firman Allah SWT Dia adalah Allah yang telah menjadikan kalian Di antara kalian ada yang dijadikan oleh Allah sebagai orang kafir Di antara juga ada yang Allah jadikan sebagai seorang mu'min Selesai Kan gak ada aja di antara manzila benda manzila ta'ini kan Jadi pelabeling itu Pelabeling dan identitasnya jelas Gitu Gak ada yang abu-abu Tidak ada yang abu-abu Ya kalau mu'min ya mu'min Kalau kafir ya kafir Gitu Jadi kata Allah SWT Dalam surah tagabun ayat yang kedua ini Hualadhi khalaqakum Ya Hualadhi khalaqakum Faminkum kafiru Wa minkum mu'min Dia adalah Allah yang telah menjadikan kalian Yang telah menciptakan kalian Maka di antara kalian ada yang kafir Di antara kalian ada yang Ada yang mu'min Sesuai dengan Kehendak Allah SWT Ya Di dalam hadis Di dalam hadis Al-Quran itu menjadi hujah membela dirimu Atau akan menghancurkan dirimu Hujjah alaika Hujjah alaika Hujjah tun laka Itu menjadi Hujjah membela bagimu Atau yang akan menghancurkan dirimu Ini dua itu aja Gak ada manzilah Baina manzilatini Gak ada Al-Quran itu menjadi Hujjah menjadi Pembela Hujjah tun Ya menjadi alasan bagimu Merti pembela bagimu Atau Atau menjadi Penghancur bagimu Jadi gak ada istilahnya Al-Quran itu Pembela Dan berada di satu titik Gak ada Yang jelas lah Abu-abunya gak boleh Harus jelas Anda ini dimana posisinya Demikian Fa'inal manzilatuk Baina manzilatini Fa'inal manzilatuk Baina manzilatini Maka dimana itu Satu posisi Di antara dua posisi yang lain Dimana sih manzilatuk Baina manzilatini Gak ada itu Gitu kira-kira ya Fa'inal manzilatuk Baina manzilatini Mana itu manzilatuk Di antara dua manzilat yang ada Gak ada Gak ada itu Nah gitu kira-kira Jadi Yang ingin disampaikan disini Bahwa tidak ada nas Yang menunjukkan bahwa Ada manzilatuk Baina manzilatini Tegas semua nas ini Kalau gak begini ya begini Kalau gak begini ya begini Begitu ya Fa'inal manzilatuk Baina manzilatini Maka dimana sih Ada katanya Manzilat ba'inal manzilatini Bahwa pelaku lusur besar itu Dia keluar dari iman Tapi juga gak masuk ke Dalam rombongan orang kapir Oke Jadi dimana dia Berada di Manzilat ba'inal manzilatini Dimana dalilnya Gak ada Semua dalil mengatakan Tidak ada namanya Manzilat ba'inal manzilatini Ya Begitu Kita langsung kan Di dalam bab ancaman Di dalam bab ancaman Mereka melaksanakan Yang namanya Ancaman tersebut Maka bagaimana Di dalam bab ancaman Mu'tazilah Itu mereka melaksanakan Mereka melaksanakan Bab ancaman tersebut Ya Mereka melaksanakan apa Bab ancaman tersebut Ya Faiwafiquna al khawarija Maka mereka Menyetujui Dan menyepakati Orang-orang khawarij Apa ya Bagaimana rupanya Orang khawarij itu Fi anna fa'ilal kabirah Tentang pelaku dosa besar Mukhaladun binar Itu akan Kekal selama-lama Dalam api neraka Ya Mereka mengatakan Bahwa Mu'tazilah sekali lagi Itu Melaksanakan Al-wa'id ancaman Maka mereka Menyepakati Orang-orang khawarij Bahwa pelaku dosa besar Itu Akan kekal Di dalam api neraka Amma bidunya faqalu Adapun di dunia Mu'tazilah mengatakan Bahwa Tajri alihi Ahkamul Islam Bahwa Pelaku dosa besar itu Berlaku kepada mereka Hukum-hukum Islam Kenapa Lianna huwal asal Itu asalnya Jadi pelaku dosa besar Menurut Mu'tazilah Kalau dalam Di akhirat Udah lah dia kekal Dalam api neraka Tapi di dunia ini Kita bermu'amal Berinteraksi dengan mereka ini Adalah interaksinya Interaksi hukum Islam Kenapa Karena dia Menurut mereka Inilah asalnya Bahwa Indahum Pid dunia Biman zilatil Fasih Wal asik Maka Menurut Mereka Mu'tazilah Bahwa Pelaku dosa besar itu Berada di dunia Dengan Posisi Fasih Seperti orang yang Fasih Melakukan Kepasikan Melakukan Keperbuatan Keji dan jahat Al asik Yang melakukan Maksiat Jadi Menurut mereka Mereka ini Di dunia Dihukumi Sebagai orang yang Pasik Sebagai orang yang Asi Begitu Faya subhanallah Maka asyih Muhammad Ibn Salih Ibn 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 Mengatakan Faya subhanallah Maka subhanallah Kaifanus Bagaimana kita Sholat Kepada orang Yang seperti ini Dan kita Mengatakan Bagaimana kita Menyolati Orang yang Kekal dalam Pintanaka Dan kita selalu Mengatakan Sementara dia Udah kekal Dalam Pintanaka Nantinya Jadi kan lucu Menurut mereka Di dunia ini Oke Pelaku dosa besar itu Hukum-hukum Islam Jalan sih sama dia Karena dianggap aja Dia di dunia ini Seperti orang yang Pasik Orang bermaksiat Kalau menurut asli Orang jamaah Kan memang begitu Pelakuan maksiat Dan dosa besar itu Tetap hukum Islam Itu dijalankan Tapi mereka punya Pandangan lain Bahwa yang disolatkan ini Ini adalah Dialah akan kekal Dalam api neraka Jadi bagaimana kita Mengatakan Allahumma khfirullah Dalam doa-doa kita Dalam doa kita Menyolatkan jenazah itu Jadi lucu Maka bagaimana Kata Maka wajiblah Kepada mereka Untuk mengatakan Dalam hukum dunia Semestinya Mereka mengatakan Tentang hukum Hukuman bagi pelakuan Sebesar Di dunia ini Mereka abstain Kita tidak mengatakan Bahwa dia Muslim Dan juga tidak kapir Kami tidak memberikan Kepadanya Hukum-hukum Islam Dan juga bukan Hukum kufur Kalau dia meninggal dunia Tidak kita solatkan Tidak kita kapankan Tapi tidak dikuburkan Bersama orang-orang muslimin Tapi juga kita tidak Kuburkan Sama orang-orang kapir Maka kita cari Baginya Kuburan Di antara dua Kuburan yang ada Jadi kata Asyik Muhammad Salim Berdasarkan Pernyataan-pernyataan Mu'tazila Terkait dengan ini Kan selalu mereka mengatakan Mu'tazila Kalau di dunia Bagaimana Mu'tazila Kalau di dunia Mereka ini Hukum-hukum Islam itu Berjalan Meskipun ini Akan kekal Dalam pinteraka nanti Jadi bagaimana Kita doakannya Ya gitu Maka kata Asyik Muhammad Salim Yang cocok itu Semestinya Berdasarkan kaedah Mereka itu Mereka itu Upstate Sejumuhnya Tidak mereka mengatakan Kalau di dunia ini Masih jenazahnya gitu ya Tidak mengatakan Dia itu muslim Atau kapir Tidak memberikan hukum Islam Tidak juga hukum kapir Kalau dia meninggal Tidak disolatkan Tidak dikapankan Tidak dimandikan Dan tidak dikuburkan Di kuburan kemuslimin Tapi kita cari Kita cari baginya Apa Kita cari baginya Kuburan Di antara dua Kuburan yang ada Agak lucu ya Al-usnah wal jama'ah Fakan Wasatan Baina hadihi tawa'if Al-usnah wal jama'ah itu Berada di tengah Di antara kelompok-kelompok Tadi itu Kelompok Harul Mu'tazila Dan Harul Riyah Dan Murjiah Al-Jahmiah Fakalu Mereka mengatakan Al-usnah wal jama'ah yang orisinal Kita menamakan Orang mu'min Yang melakukan Perbuatan dosa besar Kita mengatakan Dia adalah mu'min Tapi Dia kurang imannya Atau kita mengatakan Atau kita mengatakan Dia beriman dengan Keimanannya Dan dia pasik Dengan perbuatan Dosa besarnya Inilah keadilan Tidak diberikan Kepadaannya Dan juga Tidak dihilangkan darinya Kemutlakan nama Artinya Tetap dia mu'min Tapi Bukan mu'min Yang kamilul iman Tapi dia adalah Naqisul iman Sekali lagi Kita sedikit lagi Waya teratubu ala hadah Berdasarkan ini Annal fasik layajuzulana An-nukriahu karhan mutlaqan Kalau begitu Orang fasik itu Tidak boleh kita membencinya Benci yang mutlaq Wala an-nuhibbahu hubban mutlaqan Nanti juga kita Mencintainya Cinta yang mutlaq Jadi bagaimana Bal-nuhibbuhu ala ma'ma'ahu minyil iman Kita mencintainya Ya Karena ada bersamanya iman Wala kuruhu ala ma'ma'ahu minyil maksyiah Tapi kita juga membencinya Terkait dengan Apa yang ada Kadar Sekedar Apa yang ada padanya Dari kemaksian tersebut Ini tentu terkait dengan Al-wala wal-baro ya Meskipun kita Walak tetap ada Tapi walak kita ini Tentu bertingkat-tingkat Intinya bahwa Ahlusna wal-jamah Sekali lagi mengatakan Tidak mengatakan Kapir pelaku dosa besar Tetapi dia disebut dengan Naqisul iman Hukum-hukum Islam di dunia ini Tentu berlaku Kepadanya Mungkin ini yang saya sampaikan Mudah-mudahan Apa yang kita sampaikan Yang berlaku Hadha wa sallallahu wa sallamah Wa baraka'ala nabi Muhammadin Wa ala alihi wa sahbih salam Subhanaka Allah Wa bihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka wa tuwilaika Wassalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!